Ketika kita mengajarkan atau berusaha mencari yang terbaik dan yang benar yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya mungkin sebagian orang ada yang bertanya sepertinya anda ini merasa diri anda yang paling benar sepertinya anda menganggap bahwa andalah yang memiliki kafling di surga dan yang lainnya di neraka apakah benar seperti itu? Ikhwatal Iman Rahimani Warahimakumullah tidak ada seorang pun dari ulama salaf dari yang zaman dahulu kala dari imam-imam salafiin dari generasi sahabat tabiin, tabi'u tabiin dan sesudahnya sampai yang hidup di masa kita saat ini yang merasa dirinya bahwa mereka berada di atas hak dan kemudian yang lainnya batil kemudian berharap agar mereka semuanya di api neraka berada di neraka tidak ada seorang pun yang seperti ini namun meyakini bahwa kebenaran yang hak yang hakiki adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya iya itu benar bahwa tidak ada kebenaran kecuali apa yang dibawa oleh Muhammad dan para sahabatnya inilah jalan yang benar di luar itu adalah batil dan salah dan kita semuanya berupaya agar kita melakukan mempraktekkan Islam mempelajari dan mengamalkan Islam sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya di dalam aqidah dan ibadah selamat menikmati terima kasih . terima kasih